Buka aplikasi Ibis Paint Kalau belum download, download dulu di Playstore Lalu pilih ukuran kertas yang ingin kalian edit Sesuai dengan gambar ya Saya pilih 1 banding 1 Lalu klik layar Dan klik yang tanda kamera Lalu masukkan gambar yang ingin kalian edit Nah disini saya sudah memasukkan gambar yang ingin saya edit Nah teman-teman kita klik batal aja ya Untuk layar nomor 1 ini kita hapus aja Dan kita klik tanda plus Untuk layar yang bakalan kita buat lane art Dan pastikan kalau kalian bikin lane artnya di layar nomor 2 ini Pilih aktifkan stabilatornya Sesuai dengan keinginan kalian Aku standar aja 8 ya teman-teman Dan kemudian teman-teman bisa memilih Besar kecilnya ukuran dari garis lane artnya Di klik tanda plus Ataupun kalian bisa geser-geser ya Seperti ini Saya pilih ukuran 1,9 Karena ini menurut saya pas untuk menggambar anime Ataupun manusia ya Setelahnya perbesar ukuran gambar Agar memudahkan kalian dalam membuat lane artnya nanti Di sini saya bakalan kasih tau ke kalian cara termudah dan cara tercepat Untuk kalian menggambar sesuatu Baik itu mau bangunan ataupun orang ya Tidak perlu menggaris seperti ini Kalian cukup aja klik tanda tangan itu Lalu kalian klik di garis yang ini Di samping polyline Nah setelahnya kalian bisa mengikuti saya seperti ini Dan saya bakalan kasih tau ke kalian Kalau ini adalah cara tercepat, terapi dan termudah di paint act Jadi tidak perlu kalian garis-garis dikit-dikit Hapus ya Itu sangat melelahkan menurut saya Dan lama ya Apalagi kalau kita membuat animasi dalam jumlah banyak Nah kalian jadi dengan cara seperti ini Ini akan memudahkan kalian mengedit Bahkan gambar yang tersulit Menurut saya seperti itu ya teman-teman Jadi kalian tinggal Ikuti aja Karena ini kan jeep lag ya Jadi memudahkan kalian ikuti aja Garis detailnya seperti itu Usahakan Kalian menggambar garisnya Tidak ada yang terputus Karena nanti dalam proses pewarnaannya Akan menjadi aneh ya Kalau misalkan putus ya teman-teman So kalian harus menggambar serapi-rapi mungkin Nah kalau misalkan kita kayak bagian mata Kita boleh mengikuti ini saja Tapi kalau misalkan matanya Merem Kalian harus menggunakan Kalian harus menonaktifkan polyline-nya ya teman-teman Jadi kayak seperti mata ini Bola matanya saya Offkan Lalu saya gambar manual Seperti itu ya teman-teman Nah bagian bibirnya Kita Lakukan hal yang sama Mudah banget Ini gak Ini Videonya saya percepat Saya anggap teman-teman sudah Paham sampai disini Karena mudah banget Gak perlu Ribet Untuk garis sana Garis sini ya teman-teman Tinggal mengikuti aja Garis yang Orang yang sudah ada di dalam gambar Oke selanjutnya begini aja Sampai dengan selesai Saya gambar dulu Sampai dengan selesai ya teman-teman Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton